Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan tutorial lanjutan mengenai VMware Workstation Judul video kita hari ini adalah Cara install Windows 10 di dalam Windows 11 menggunakan VMware Workstation 17 Rekan-rekan, sebetulnya ini bukan hanya untuk Workstation 17 saja ya Dua hari yang lalu saya memberikan tutorial cara download, install, dan setting VMware Workstation 17 Hari ini sebagaimana yang saya janjikan Saya akan menginstall Windows 10 di dalam Windows 11 menggunakan VMware Workstation 17 Mau tahu caranya? Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya Tolong bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu like juga video saya kalau kamu suka Semoga saja algoritma video ini menjadi baik teman-teman Oke, tanpa lama-lama kita masuk saja langsung ke caranya teman-teman ya Pertama-tama buka saja dulu VMware Workstation-nya Kita buka ini teman-teman Di sini, kalau kamu tidak tahu bagaimana cara install, download, install, dan update-nya Saya ada videonya Ini thumbnail-nya teman-teman Silahkan kamu nonton dulu ya Kalau sudah teman-teman, kita mulai dengan create new virtual machine Kita mulai dengan teman-teman yang baru Virtual machine yang baru teman-teman ya Kita buka ini, kita klik Oke, kamu pilih typical saja teman-teman Kita next kan Di sini, kamu boleh langsung install Kamu bisa juga, I will install operation system later Terserah kalian Kalau saya akan langsung saja, saya akan install teman-teman Kita browse saja Kita gunakan yang ini Saya sudah siapkan Jangan lupa ya, kamu juga sudah siapkan Windows 10 kamu teman-teman Nah, kalau kamu tidak tahu cara untuk mendownload Windows 10 Saya ada videonya Ini dia teman-teman Jadi, kalau kamu tidak tahu Sekarang itu Windows 10 didownloadnya menggunakan media creation tool Kalau kamu tidak ingin menggunakan media creation tool Ini dia caranya teman-teman Tonton video ini Kita buka ini teman-teman Mudah-mudahan dia tidak meminta serial number-nya ya Kita next kan Alhamdulillah dia tidak meminta untuk serial number-nya teman-teman ya Tapi biasanya kita ganti ini Jangan kita taruh di C Kita taruh saja di yang saya sudah siapkan teman-teman Saya akan taruh di E dia teman-teman Ini sudah ada VMware yang ini Ini ya Oke Kemudian kita next kan Dia butuhnya 60GB teman-teman ya Jadi recommended size-nya itu 60 Jadi ikutin saja yang 60 teman-teman Nah, ini kamu bisa menggunakan yang single Bisa juga yang split Dia defaultnya ini Store virtual disk as single file Into multiple file Kalau yang ini split the disk Make it easier to move virtual machine Into another computer But may reduce performance Oke Kalau yang ini akan mengurangi performance-nya Daripada virtual machine kita Oke, kita ambil aja yang ini Kita next kan Di sini kita lihat apakah sudah cocok Tidak harddisk-nya 60 Memory-nya 204 Nanti kita akan rubah itu teman-teman Kita finish Kita tunggu sampai selesai teman-teman Oke Ya Dia sementara menginstall ini teman-teman Press Kita press langsung ya Kalau kamu tidak press teman-teman Dia tidak akan jalan Kita tunggu ini Time out-nya kita tunggu Every network-nya kita tunggu Sampai dia selesai sendiri teman-teman Oke Sekarang kita boot normally aja teman-teman ya Langsung ya Ini jawabannya Kita langsung Boot normal Kita enter setup teman-teman Kita enter ya Enter aja Oke Jadi jangan lupa itu harus cepat-cepat teman-teman ya Untuk meng-enternya Agar kamu tidak terjadi sedikit error Kita tunggu sampai selesai teman-teman Lama tidaknya ini tergantung daripada tentu saja prosesor kamu ya Semakin bagus semakin cepat juga Kita next kan teman-teman Install now Nah ini karena kalau kamu punya Kamu boleh kasih masuk Kalau mau Apalagi namanya Mau I don't have juga gak apa-apa ya Oke lah kita I don't have aja lah Oke silahkan kamu pilih yang mana ya Kita ambil saja yang pro-nya saja teman-teman Yang ini yang pro ya Next kan Accept Kita terima Kita next kan Nah jangan yang ini teman-teman Jangan upgrade Tetapi custom install ya Kita mulai dari yang baru lagi Install Windows only ya Yang ini Nah disini kamu gak perlu apa-apa kan teman-teman Gak perlu delete kamu langsung aja Ya kamu langsung saja Next kan Nah dia sementara Ya menginstall teman-teman Kita tunggu aja sampai selesai Waktunya ini ya bisa 15 menit Bisa sampai 30 menit Mungkin sampai 1 jam juga Tergantung daripada kecepatan Spek daripada laptop Ataupun komputer kamu Mudah-mudahan gak lama teman-teman Oke sekarang Let's start with the region United States No I'm not United States Kita pilih tentu saja Indonesia teman-teman ya Region kita itu Indonesia Ini dia Yes Oke yes Kita skip aja ini Oke kita accept aja semuanya Pengen lama-lama Ini kita skip aja Remain me later aja lah Ini decline aja Kalau gak mau decline aja teman-teman Ini juga decline aja Oke kita sudah sampai sekarang di Windows 10 ya teman-teman Ini sudah on ya Sekarang kita klik finish disini Nah ini kan udah selesai nih teman-teman Ini di Windows 10 ya Kita buka Coba kita masuk setting teman-teman Windows logo plasti setting ini Coba kita masuk setting Oke ini dia settingannya teman-teman ya Ini to activate Kita belum aktifasi Gak apa-apa masalahnya teman-teman Ini gampang kalau yang ini Yang penting kita udah selesai Kita tutup ini dulu Nah sekarang Coba kita kasih perbesar dia teman-teman Sini kita masuk tab ini Kita masuk Coba full screen nya Ini full screen Kita coba masuk sini Exclusive mode nya gimana Dia cuma segini saja Tunggu sebentar ya Kita cari dulu dia tools nya teman-teman Install tool nya ya Manage Nah bukan Snapshot bukan Nah untuk dia supaya bisa menjadi lebar teman-teman ya Kita harus menginstall ini Tool setup ya Kita next aja teman-teman Typical aja pilihnya Install Oke kamu bisa lihat ya teman-teman ya Sekarang dia mulai Sudah lebar layarnya Sudah full screen Kita finish Coba kita restart sekarang Untuk meyakinkan bahwa dia sudah bisa full screen teman-teman Oke sekarang coba Untuk membuat dia full screen semuanya teman-teman ya Gak kelihatan kita masuk sini View Kemudian full screen Nah ini sudah full screen Kalau masih ada kelihatan ini teman-teman Kita masuk kembali ke sini Ke view lagi Lalu exclusive mode Kamu pilih exclusive mode teman-teman Agar dia tidak kelihatan yang ininya ya Bordernya di atas Exclusive mode Tereng Enter exclusive mode Nah udah Udah gak ada di atasnya teman-teman Nah sekarang misalnya Kalau kamu Loh Bagaimana cara keluarnya Kamu tekan aja Tentu saja yang di atasnya teman-teman Coba kita lihat sini teman-teman Windows 10 nya ya Kita masuk setting teman-teman Nah ini Ini Windows 10 ya Ini Windows 10 teman-teman Sistemnya kita lihat sini Nah ini Windows 10 teman-teman Kita lihat about nya Ini Windows 10 Pro Ini masih 21H2 ya Sebenarnya saya mau menggunakan 22H2 tadi Tapi dia meminta saya untuk memasukkan langsung dia punya serial number Nah sekarang coba saya akan masukkan serial number nya disini teman-teman ya Kita coba aktifasi ya Ini udah Oke kita masukkan aktifasinya teman-teman Change product key Kita kasih masuk yang saya sudah sediakan teman-teman Mudah-mudahan berhasil ini Sudah merah By activating yes Activate Mudah-mudahan gak ada masalah Oke sudah mulai muncul itu saya lihat Alhamdulillah Windows is activated teman-teman Ya ini sekarang udah Windows 10 yang Pro betul Kita lihat sini lagi Kita home Kita masuk ke sistem Kita masuk about Nah sekarang sudah Windows 10 Pro Oke Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Ini cukup panjang sekali nih teman-teman Dia butuh waktu sekitar 35 menit ya Mulai dari penginstallannya sampai selesai Semoga tutorial yang cukup panjang ini Ya kamu bisa mengerti Kalaupun kamu masih ada pertanyaan Kamu tanyakan saja di kolom komentar Atau kamu mengalami kendala Dengan penginstallan Windows 10 Ataupun 11 Di VMware extension 17 ini Silahkan kamu tanyakanlah di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya